Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Setelah Tun Juhar dilantik semula menjadi TYT, adakah respon ataupun penerimaan GRS? Bagaimana penerimaan HGG dan seluruh GRS setelah Tun Juhar dilantik semula TYT? Sebelum saya meneruskan, saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada kamu semua yang sentiasa menyokong channel ini Tolong tekan butang subscribe, like, dan share supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini Dan share kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan channel ini yang penuh dengan info-info semasa dan isu-isu hangat di Malaysia Oke baik, tuan-tuan dan bapak semua Tun Juhar Mahirudin akan meneruskan khidmat sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah untuk menggal keempat Dan apakah penerimaan GRS setelah beliau mengangkat sumpah untuk menjadi TYT lagi? Pelantikan ini sekaligus menyaksikan Juhar memegang jawatan berkenaan lebih 10 tahun sejak dilantik pada 1 Januari Ini SabahBah.com telah dimaklumkan bahwa istiadat mengangkat sumpah akan berlangsung di Singkasana Kecil Istana Negara Oke, jadi tuan-tuan dan bapak semua Hubungan GRS dengan Juhar Ini yang menjadi tanda tanya rakyat Sabah, rakyat Malaysia Apa status hubungan antara GRS, antara HGG dengan Juhar? Tempoh lantikan Juhar sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah sepatutnya berakhir selepas dua penggal, yaitu selama 8 tahun Bagaimanapun beliau dilantik semula kejawatan itu pada tahun 2018 Selepas kerajaan warisan memindah Perlembagaan Sabah untuk memasukkan had tempo dua penggal berkenaan Langkah berkenaan telah dikecam oleh beberapa pihak termasuklah para pengikut dan ahli-ahli politik yang setia Setia kepada Musah dan juga HGG Mereka mendakwa pelantikan semula Juhar merupakan satu ganjaran politik bagi peranan dimainkan dalam membantu Presiden Warisan Datuk Sripang Limah Syafiabdal menjadi Ketua Menteri pada tahun 2018 Lalu, satu kes saman terhadap Juhar telah dibawa oleh Musah ke mahkamah pada Mei 2018 Dan pada tahun 2020, ahli-ahli politik yang memihak kepada Musah dan HGG Sekali lagi mempersalahkan Juhar kerana membenarkan Syafi, membebarkan Dewan Undangan Negeri Sekali lagi, ahli-ahli politik yang memihak kepada Musah, Awan dan HGG Telah bertindak menyaman Juhar Seorang sumber tinggi JRS mengaku Hubungan kerajaan Sabah dengan Juhar tidak seerat yang diharapkan Malah, lantikan semula Juhar mungkin isyarat jelas bahwa pentadbiran HGG tidak akan bertahan lama Oke baik, tontonan apa-apa semua? Sekiranya benar, Juhar ketika beliau telah membenarkan ataupun Ya, membenarkan Presiden Warisan pada ketika itu membubarkan Dun Adakah pada hari ini beliau telah dilantik semula sebagai TYT Akan menjejaskan prestasi, akan menjejaskan status Status Menteri Sabah pada hari ini Ketua Menteri Sabah pada hari ini, iaitu HGG dan juga sebagai pengerusi JRS Dengan media hari ini yang mengatakan bahwa malah lantikan semula Juhar Mungkin isyarat jelas bahwa pentadbiran HGG tidak akan bertahan lama Adakah maknanya HGG akan pada masa terdekat ini mungkin tahun hadapan Akan tidak lagi mempunyai status sebagai Ketua Menteri Pada tahun 2020, ahli politik yang memihak kepada Musa Aman dan HGG Sekali lagi mempersalahkan Juhar Kerana membenarkan Syafiq Abdal yang sebagai Ketua Menteri pada ketika itu Membubarkan Dewan Undangan Negeri Dan sekali lagi, ahli-ahli politik yang memihak kepada Musa Aman dan HGG Telah bertindak menyaman Juhar Suatu kes saman terhadap Juhar telah dibawa oleh Musa ke mahkamah pada tahun 2018 Jadi tontonan-tontonan semua, apa komen Anda berita hari ini? Adakah benar-benar? Tun Juhar yang dilantik semula menjadi TYT ini Memang mempunyai hubungan yang erat dengan Presiden Norisan Ketika Syafiq Abdal menjadi Ketua Menteri Sabah Berapa nama yang diwar-warkan termasuklah bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman dengan Dan, Tan Sri Joseph Fahirin Kitingan Serta bekas Spiker Dewan Rakyat, Tan Sri Pendikar Amin Mulia Sebelum ini, JRS dan Kerajaan Sabah pimpinan Datuk Sri Haji Jinur Dikatakan mempunyai calon-calon TYT sendiri Tun Juhar Maharyudin akan meneruskan hikmahnya sebagai yang di-Pertuan Negeri Sabah Dan hubungan JRS dengan Juhar dilihat tidak seerat yang diharapkan Mereka mendakwah pelantikan semula Juhar Merupakan satu ganjaran politik bagi peranan yang dimainkan Dalam membantu Presiden Warisan Datuk Sri Panglima Syafiq Abdal menjadi Ketua Menteri pada tahun 2018 Tuan-tuan dan bapak-bapak, satu berita yang sangat mewujudkan Di mana saya melihat beberapa media yang panas pada hari ini Tajuk-tajuk media yang panas Dikatakan, Jawi disaman Yaitu Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi disaman sebanyak 10 juta Menjadi tanda tanya saya, Tuan-tuan dan bapak-bapak Siapa yang menyaman Jawi dan kenapa disaman? Bila disaman, dan siapa yang menyaman Jawi ini? Dan kenapa? Mungkin ada sebab tertentu kenapa sampai ada berita yang mengatakan Jawi ataupun Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ini disaman Oke, sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini Saya meminta saja sampai kamu, kerjasama kamu Untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini Oke, kita teruskan berita hari ini Rupanya, saya berpikir Siapa yang menyaman Jawi? Saya berpikir siapa pemimpin politik di Malaysia yang menyaman Jawi? Adakah daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, daripada Barisan Nasional, daripada Pejuang, daripada Warisan, dan sebagainya? Rupanya, berita ini Tajuk penuhnya adalah Samsul Yusof Naksaman Jawi RM 10 Juta Pengarah film Samsul Yusof 38 tahun itu Akan mengambil tindakan saman terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Sebanyak RM 10 Juta Kerana didakwa mengeluarkan satu kenyataan fitnah terhadap keluarganya Bahwa dia sudah berkahwin lagi Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua ini pasti mengejutkan Presiden PAS Kenapa saya cakap begini? Sebab Presiden PAS adalah Presiden untuk Parti Agama Islam Salah satu ikon Salah satu ikon Rakyat Malaysia Ataupun pemimpin yang beragama Islam Yang memang berpotensi Dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan Dan membawa agama Islam Ini pasti mengejutkan hadiah wang Samsul Yusof menerusi satu hantaran di media sosial Berkata Jawi sudah memberi maklumat tidak benar kepada ahli keluarganya Sedangkan ia tidak benar dan palsu Nampaknya Samsul Yusof menafikan perkara ini Perkara itu juga adalah dokumen rasmi kerajaan Saya anggap saya perlu ambil tindakan Untuk menyaman Jawi sebanyak RM 10 Juta Setakat ini yang boleh saya katakan Kata Samsul Yusof Oke baik tuan-tuan dan bapak semua RM 10 Juta bukan jumlah yang sedikit Menurut Samsul Yusof Cukuplah dia berkongsi Sebab untuk mengambil tindakan saman itu Dan selebihnya Akan dikemas kini dari semasa ke semasa Difahamkan juga Samsul kini berhadapan kemelut rumah tangga Dengan istrinya juga Pelakon Putri Sarah Yang berumur 37 tahun Atas dakwaan Kehadiran orang ketiga Dikenali sebagai Irakazar Yang dikatakan mengganggu rumah tangga mereka Samsul dan Putri Sarah Berkawin pada Mac 18 Maafkan saya pada 8 Mac 2014 Hasil perkongsian hidup itu Mereka dikurniakan Dua cahaya mata Yaitu Syaikul Islam Yang berumur 5 tahun Dan Sumayah Yang berumur 3 tahun Oke tuan-tuan dan bapak semua Samsul Yusof Nak saman Jawi RM 10 Juta Sekiranya benar Samsul Yusof akan menyaman Saya rasa ini satu tindakan Yang mengejutkan Mengejutkan kepada seluruh Pengundi PAS Seluruh pemimpin PAS Dan peminat-peminat Pengikut-pengikut hadiawang Tok guru hadiawang Kenapa? Sebab Presiden PAS adalah Presiden untuk Parti Agama Islam Malaysia Jadi Pengarah film Samsul Yusof Akan mengambil tindakan Saman terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Sebanyak RM 10 Juta Kerana Dedakwa Mengeluarkan satu kenyataan Fitnah terhadap keluarganya Bahwa dia sudah berkahwin lagi Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.